Shalom, kebenaran hari ini 14 Oktober 2023 dengan tema Kepuasan Sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria di Perigi Yaakub dekat kota Sikar, yang ditulis dalam Injil Yohanes fasal yang keempat. Jika kamu minum air ini, kamu haus lagi. Tetapi jikalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, maka air yang kamu minum akan memancar dari hidupmu. Kamu akan memperoleh kepuasan, dan kamu akan memancarkan air kehidupan itu. Apapun yang kita nikmati dari apa yang Allah ciptakan, itu terbatas kenikmatannya. Sampai ada satu titik puncak. Tetapi jikalau kita menikmati dia yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah sendiri, maka kita akan menikmati kepuasan yang tiada batas, kepuasan yang sejati. Artinya kita akan menikmati terus-menerus, dan itu menjadi kehidupan kita. Kita harus berani mempercayai hal ini, bahwa hanya Tuhan yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Pada umumnya, mata hati dan pengertian manusia sudah buta. Buta oleh cara berpikir, prinsip, dan filosofi hidup yang diserap dari dunia ini. Dengan kalimat lain, pada umumnya manusia telah sesat di dalam pikiran dan selera jiwanya. Sejak kecil, manusia seperti kita telah diasuh oleh dunia ini. Prinsip-prinsip, konsep-konsep, filosofi hidup kita, adalah prinsip, filosofi, dan konsep hidup yang kita serap dari lingkungan kita. Sehingga kita berpikir, kalau punya ini, aku bahagia. Kalau mengalami ini, aku puas. Kalau mencapai ini, aku akan tenang. Jika aku memiliki ini, aku terjamin. Hal itu yang menggerakkan hidup kita, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai menutup mata. Gambaran hidup seperti ini ditulis oleh Lukas pasal 12. Jadi ini bukan hanya untuk orang kaya, melainkan juga untuk orang miskin yang tidak memiliki pengertian. Saudara terkasih, Tuhan Yesus berkata, waspadalah kamu, berjaga-jaga terhadap segala ketamakan. Kita mungkin berkata, saya tidak tamak. Mengertikah kita apa artinya tamak dalam konteks ini? Tamak bukan berarti hanya mengingini banyak. Sebab selama ini yang kita pahami, tamak adalah kalau kita mengingini banyak, tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki. Di dalam kekristianan, tamak berarti ketika seseorang tidak merasa cukup dengan Tuhan saja. Menikmati Tuhan itu cukup. Namun filosofi dan prinsip hidup seperti ini, nyaris tidak kita temukan dalam hidup manusia hari ini. Bukan hanya dalam kehidupan jemaat, juga dalam kehidupan hamba Tuhan, atau dalam kehidupan pendeta, belum tentu sudah sampai pada tingkat ini. Ini adalah pilihan. Tidak membedakan pendeta atau jemaat, semua kita harus masuk pada kawasan pengalaman hidup ini. Yaitu hanya Tuhan yang tidak terbatas. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan jiwa kita. Kita minum air dunia ini, kita haus lagi. Lalu akan mencari yang lain. Namun kalau kita minum air dari Tuhan, kita tidak haus lagi. Bahkan memancarkan pancaran-pancaran ilahi yang memberkati sesama. Maka kita harus berani mengubah cara berpikir, konsep, dan filosofi hidup kita. Oleh sebab itu, yang kita harus lakukan di setiap pagi hari ketika kita melek mata adalah hanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya melalui berbagai peristiwa hidup, kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi walaupun kita tidak memiliki kegiatan di dalam lingkungan gereja, bukan seorang pendeta, bukan aktivis gereja, bukan majelis, tetapi jadikan setiap peristiwa hidup yang kita jalani adalah pelayanan bagi Tuhan. Dan hal itu harus kita latih. Dari pengalaman hidup yang kita jalani, tentu kita dapat berkaca kepada diri kita sendiri. Betapa sulitnya mengenakan kebenaran firman Tuhan yang murni di dalam hidup. Namun syukur kepada Tuhan, lewat perjalanan waktu, kita seperti dipaksa oleh Tuhan untuk masuk dalam proses pendewasaan. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita di Lukas Pasal 12, bahwa hidup manusia tidak bergantung dari kekayaan. Namun ternyata manusia bergantung kepada materi, bukan bergantung kepada penciptanya, Sang Khalid. Sampai akhirnya kita membaca bagaimana orang tersebut mati di dalam kebodohan. Maka hari ini, kita mau mengambil keputusan dan pilihan untuk memilih Tuhan sebagai satu-satunya yang bisa memuaskan dahga jiwa kita. Ini harus berani kita pilih. Rok kudus pasti menolong kita. Tidak menunggu kita menjadi full timer gereja atau menjadi pendeta, baru menyenangkan Tuhan. Sebab belum tentu juga itu menyenangkan Tuhan. Namun apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan, kita memandang Tuhan dan kita mempersembahkannya untuk Dia. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.